selamat datang di kelas analisis real pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan real tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem bilangan real yang harus kita ketahui adalah tentang bilangan real itu sendiri ini adalah bagan dari bilangan real jadi bilangan real itu terbagi menjadi dua yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional bilangan rasional itu dilambangkan dengan key yaitu bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dimana pembilang dan penyebutnya terdiri dari bilangan bulat atau bisa juga bilangan real dapat dinyatakan dalam bentuk desimal yaitu bilangan yang digit-digit belakangnya itu memiliki koma maksudnya digit-digit di belakang koma itu memiliki pola jadi seperti kita tahu ada 1 per 3 1 per 3 itu adalah 0,3333 dan seterusnya jadi di belakang komanya itu selalu berpola atau juga contoh lainnya adalah 9,1111 nah ini adalah contoh dari bilangan rasional sedangkan untuk bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan real yang digit-digit di belakang komanya itu tidak berpola seperti nilai pi pi itu adalah 3,14 sekian 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 jadi tidak ada pola keteraturan seperti bilangan rasional atau bisa juga contoh lainnya itu adalah akar 2 akar 2 itu adalah bilangnya rasional karena di belakang komanya itu juga tidak beraturan 1,4 sekian sekian boleh dicari nanti ya dipakai kalkulator selanjutnya bilangan rasional itu juga terbagi menjadi 2 yaitu bilangan pecahan dan juga bilangan bulat bilangan bulat itu dilambangkan dengan Z kemudian bilangan bulat itu dibagi menjadi 2 yaitu ada bilangan bulat negatif dan bilangan caca bilangan bulat negatif ini dilambangkan dengan Z negatif Z negatif sedangkan bilangan caca itu dilambangkan dengan W asal katanya dari W kemudian bilangan caca juga dibagi menjadi 2 yaitu bilangan 0 dan bilangan asli bilangan asli ini dilambangkan dengan N yang berasal dari kata natural lebih lengkap lagi bilangan asli juga dibagi menjadi 4 yaitu ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit bilangan ganjil seperti yang sudah teman-teman tahu kemudian ada bilangan genap, bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi satu dan juga habis dibagi dirinya sendiri dan sedangkan bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima selanjutnya pada bab ini akan dibahas sifat-sifat penting dari sistem bilangan real seperti sifat-sifat aljabar, urutan, dan ketaksamaan selanjutnya akan diberikan beberapa pengertian seperti bilangan rasional, harga mutlak, himpunan terbuka, dan pengertian lain yang berkaitan dengan bilangan real yang pertama akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat aljabar dan urutan dalam R sebelum menjelaskan tentang sifat-sifat R kita akan membahas terlebih dahulu tentang struktur aljabar dari sistem bilangan real akan diberikan penjelasan singkat mengenai sifat-sifat dasar dari penjumlahan dan perkalian sifat-sifat aljabar lain yang dapat diturunkan dalam beberapa aksioma dan teorema kemudian dalam terminologi aljabar abstrak, sistem bilangan real terbentuk membentuk lapangan atau field terhadap operasi binar penjumlahan dan perkalian biasa ini adalah aljabar dan sifat urutan di R pada 2.1.1 tentang sifat aljabar di R jadi himpunan R dari bilangan real itu terdiri dari dua operasi binar yang dinotasikan dengan tanda positif dan tanda titik yang kita sebut dengan penjumlahan dan perkalian atau addition dan multiplication kemudian dibahas bentuk-bentuk dari dua operasi binar tersebut yang pertama A1 A1 itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk setiap A dan B adalah bilangan real ini merupakan sifat komutatif dari penjumlahan yang kedua ada A2 dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung A ditambah C tutup kurung untuk setiap A, B, C bilangan real ini merupakan sifat asosiatif dari penjumlahan A3 adalah elemen penjumlahan atau identitas penjumlahan dimana elemen 0 pada bilangan real mengakibatkan 0 ditambah A sama dengan A A ditambah 0 sama dengan A untuk semua A bilangan real ini merupakan identitas sorry tadi ini merupakan identitas dari penjumlahan atau existence of 0 elemen A4 ini merupakan inverse jadi untuk setiap A pada bilangan real maka ada elemen negatif A pada bilangan real juga sedemikian hingga A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0 keempat sifat ini merupakan sifat dari penjumlahan kemudian akan dibahas tentang sifat perkalian yaitu ada M1 A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap A dan B elemen R ini adalah sifat komutatif dari perkalian M2 buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung untuk setiap A, B, C adalah elemen R ini merupakan sifat asosiatif dari perkalian kemudian pada M3 ini adalah identitas dari perkalian yaitu elemen 1 pada R sedemikian hingga 1 dikali A sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A untuk setiap A adalah elemen R yang keempat M4 untuk setiap A yang tidak 0 di R ada elemen 1 per A pada R sedemikian hingga A dikali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1 ini adalah ini adalah inverse inverse perkalian kemudian yang terakhir adalah D D itu maksudnya distributif jadi A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung akan sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah A dikali C tutup kurung dan buka kurung B ditambah C tutup kurung dikali A sama dengan buka kurung B dikali A tutup kurung ditambah buka kurung C dikali A tutup kurung untuk setiap A, B, C, elemen R ini merupakan sifat distributif dari sifat algebar di R selanjutnya kita akan membahas teorema dengan menggunakan ketujuh sifat yang telah kita bahas tadi diberikan beberapa teorema tentang elemen 0 dan 1 yang telah diberikan pada sifat A3 dan M3 di atas juga akan ditunjukkan bahwa perkalian dengan 0 akan selalu menghasilkan 0 2.1.2 teorema yang pertama jika Z dan A adalah elemen di R dengan Z ditambah A sama dengan A maka Z sama dengan 0 nah ini yang akan kita buktikan kita akan membuktikan bahwa Z itu sama dengan 0 dengan menggunakan ke tujuh sifat yang tadi telah kita bahas jadi untuk pembuktian disini kita hanya diperbolehkan mengambil langkah pada sifat field yang tadi sudah dibahas ketujuh itu jadi di luar itu tidak diperbolehkan menggunakan jalan tersebut yang pertama kita tahu bahwa Z itu sama dengan Z ditambah 0 jadi kita menggunakan sifat dari identitas penjumlahan yaitu A3 selanjutnya kita punya angka 0 tadi kita sudah mengetahui bahwa inverse dari penjumlahan itu ketika ada A ditambah dengan negatif A itu akan menghasilkan 0 maka 0 ini bisa kita ganti dengan A ditambah dengan negatif A jadi Z ditambah A ditambah negatif A ini merupakan sifat dari A4 selanjutnya bisa kita kelompokkan menggunakan sifat yang kedua yaitu A2 sifat asosiatif atau pengelompokan jadi karena yang kita tahu yang diketahui adalah Z tambah A sama dengan A maka kita bisa mengumpulkan Z ditambah A dengan menggunakan sifat asosiatif sehingga Z ditambah A ditambah negatif A dimana Z ditambah A ini ditambah negatif A kita dapat dengan menggunakan sifat asosiatif atau sifat A2 selanjutnya Z ditambah A kita diketahui di soal bahwa Z ditambah A sama dengan A maka ditambah A ini bisa kita ganti dengan A A ditambah dengan negatif A maka hasilnya adalah A ditambah negatif A hasilnya 0 terbukti ya jadi terbukti bahwa Z sama dengan 0 selanjutnya untuk teorema pada bagian B ini hampir sama dengan bagian A tapi kita baca dulu ya jika U dan B dimana B nya tidak 0 adalah elemen dari R dengan U dikali B sama dengan B maka U sama dengan 1 berarti ini sebenarnya mirip-mirip dengan teorema yang A hanya saja ini menggunakan sifat perkalian jadi bisa kita tulis U itu sama dengan U dikali dengan 1 nah ini mengacu pada sifat dari identitas pada perkalian berarti ini adalah M3 selanjutnya 1 itu berasal dari sifat inverse pada perkalian dimana tadi di awal itu A dikali dengan 1 per A sama dengan 1 berarti karena disini yang diminta adalah B U dikali B sama dengan B maka kita bisa mengganti dengan B dikali 1 per B sama dengan 1 dengan B nya itu adalah bilangan real jadi U dikali B dikali 1 per B nah ini merupakan sifat dari inverse perkalian atau M4 selanjutnya dengan menggunakan sifat asosiatif pada perkalian atau pengelompokan kita kelompokkan U dikali B menjadi satu kelompok kemudian dikalikan dengan 1 per B ini adalah sifat dari M2 diketahui pada soal U dikali B sama dengan B berarti bisa kita tulis B sama dengan 1 per B maka B dikali 1 per B adalah 1 sehingga terbukti bahwa U sama dengan 1 untuk bagian C nanti kalian bisa coba sendiri ya dikali dikali sub indo by broth3rmax